Intro Musim hujan yang melanda Kabupaten Bungo juga mengakibatkan longsor di beberapa daerah yang berada di Kabupaten Bungo. Gusti, salah satu warga desa pendukun kecamatan tanah tumbuh yang terkena dampak longsor, sudah hampir 2 bulan. Namun hingga saat ini belum ada bantuan dari dinas terkait untuk membantu memindahkan bekas longsor yang menutupi parit aliran air yang berada di belakang rumahnya. Gusti juga sudah melaporkan masalah longsor ini ke perangkat desa maupun dinas PU Muara Bungo. Namun hingga saat ini, belum ada upaya yang dilakukan untuk memindahkan bekas longsor yang menutupi parit yang berada di belakang rumah Gusti. Akibat longsor yang menutupi parit berdampak bila hujan turun, air akan mengendangi rumah Gusti dan juga warga lainnya. Dan juga ia meminta kepada dinas terkait untuk dapat membantu memindahkan bekas longsor yang saat ini masih menutupi aliran air agar air tidak lagi mengenangi rumahnya. Gusti juga mengatakan akan berharap kepada dinas terkait untuk dapat membantu melakukan pengerukan parit yang tertutup akibat longsor agar air tidak merendam rumah warga. Kepada pemerintah Bungo, tolong diselesaikan longsor di belakang rumah saya kalau hujan banjirnya karena parit saya tertutup. Tolong ditindak lanjut kepada pemerintah Bungo dan pemerintah desa. Pak Samad, tolong nih. Kalau hujan lebat rumah saya banjir. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.